P.T. Bluebird TBK optimistis pertumbuhan pendapatan akan terus berlanjut di semester 2 2024. Padahal sepanjang semester 1 2024, Bluebird mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11% year on year menjadi 2,32 triliun rupiah. Perseran percaya dapat meraih pertumbuhan 2 digit hingga akhir 2024. P.T. Bluebird TBK optimistis pertumbuhan pendapatan akan terus berlanjut di semester 2 2024. Mengutip data perserawan sepanjang semester 1 2024, B.T. mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11% year on year menjadi 2,32 triliun rupiah. Perserawan mencanangkan pertumbuhan double digit tahun ini, di semester 1 2024 B.T. sudah mencapai pertumbuhan 11%. Dan perusahaan optimis, hingga akhir tahun terus melanjutkan pertumbuhan karena secara mobilitas. Hal itu dikarenakan di semester 2 diprediksi siklus mobilitas lebih tinggi. Hingga pertengahan kuartal 3 2024, B.T. masih melihat pergerakan trend kinerja yang sama. Melalui analisa tersebut, B.T. optimistis target 2 digit akan tercapai hingga akhir tahun 2024. Ada pun mengenai komposisi pendapatan, kontribusi terbesar masih akan didapat dari segmen taksi, sementara porsi kontribusi non-taksi diprediksi masih menempati porsi 10 hingga 15%. Tahun ini, B.T. menganggarkan dana kapital ekspenditor senilai 2 triliun rupiah, dan sebanyak 250 miliar rupiah khusus dialokasikan untuk pengadaan armada taksi dan infrastruktur transportasi di ibu kota negara Nusantara. Bluebird hadir di kota Balikpapan dengan berbagai layanan seperti taksi reguler dengan unit Transmover dan Kona Electric. Golem bertatuh sewa kendaraan dengan unit Innova dan City Trans dengan eksekutif satu antar kota dengan unit Toyota Hi-S Premium. Berbagi sumber IDX Channel.